Halo guys, balik lagi di channel kita Zila World Ini sepertinya vlognya agak telat ya kalau di upload sekarang Karena kemungkinan yang nonton ini juga udah pada mudik guys Sebenarnya aku mau kasih kemarin-kemarin tapi baru sempat sekarang Yaitu gimana caranya meninggalkan iguana di rumah sendirian Ditinggal selama mudik ya guys Tahun lalu aku pernah kasih solusi dengan cara kalian beli kangkung yang banyak Yang berakar, ini paling penting adalah kangkungnya yang berakar Lalu kalian sedain di kandang iguana kalian tuh box isi air guys Lalu tinggal dicelup jadi kayak kalian nanam kangkung gitu ya cuy Tuh gampang banget sih, simple Langsung kita praktekan ya Dan iguana itu dia kuat gak makan tuh bisa sampai Kalau bener-bener di push ya guys Bahkan tiga mingguan masih kuat mereka Cuma nanti ekornya atau pangkal ekornya lah ya Di sini pangkal ekornya tuh akan jadi kurus Gara-gara Jadi itu kayak cadangan makanan gitu guys Terus nanti di atas kepala tuh yang ada kayak Apa? Dunduk Dunduk tiapapa mana? Itu Akan hilang, akan jadi cekung bahkan Kalau sampai sebulan gitu ya Nah itu akan hilang itu Kalau misalnya kalian gak kasih makan Gitu cuy Ini lapar banget nih Nih liat nih perutnya udah kempes banget Si Jabrik kayaknya kena serangan kutu nih guys Waduh nanti Kak Semprot pakai ini Kutu toks Nah ini Sepertinya ini akan aku hilangin Karena kayu seperti ini tuh dibuat Untuk sarang kutu cuy Jadi ini fix aku hilangin Ini gak semprot pakai kutu toks Yuk Oke kita Oke kita lanjut Ini yang berakar Kebetulan aku yang berakar cuma punya satu ya Dan lagi setiap lebaran itu kan semua pada tutup ya cuy Toko sayur semua lah ya pokoknya Gak cuma sayur doang Itu aku Gak stok lagi nih Jadi ini aku agak berburu tadi Ada sawi Ada ini nih Semua hasil berburu Muter-muter kampung Akhirnya ada yang buka dan Aku beli Mudah-mudahan besok masih buka ya Karena sepertinya akan tutup kurang lebih semingguan gitu Toko-toko sayur Dan lain-lain Oke Tadi kalau aku mencotohkannya adalah Kalian kasih makannya yang pakai akar Cuman yang ini Kebetulan tidak ada akarnya Tuh Dan aku tidak mudik juga Jadinya begini guys Tidak masalah Cuman kalau kalian Igunak kalian yang mau ditinggal mudik Bisa pakai Ini yang ada akar ya Sebenernya nih Ini akar yang jelek ini kangkungnya Ada yang lebih bagus soal ya Tidak seperti ini cuy Gitu Ini makan ya Ayo sini makan Buru 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 Gak bakal habis juga Satu ikat Oke Selain itu tadi ya Akar tadi Kalian bisa kasih Buah-buahan untuk awalnya Untuk cadangan aja ya Jadi kalian bisa kasih kayak Pepaya yang udah dipotong Atau bahkan pepaya utuh guys Itu yang hampir mateng Jadi waktu kalian tinggal itu Si pepaya akan mateng sendiri Dan akhirnya nanti dimakan sama iguan ya Kulitnya dikasihkan Sekalian gak apa-apa Gitu Aman 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 Kurang lebih Seminggu sih iguannya ditinggal juga masih aman Oh iya nih Aduh Ditahuin tuh yang betina Oke Aku kasih semua dulu ya Ini satu-satu Semua aku kasih kangkung Maksudku Dan iguan disini itu makanya semua Sehari Satu kali aja guys Jadi gak usah Kayak terlalu banyak Dan over feeding Karena mereka juga Makanya tuh sebenernya Gak terlalu banyak juga Kebutuhannya gitu loh Kalau kalian kasih sedikit pun Mereka akan tetap hidup gitu Maksudku Gak akan mati gitu cuy Nih Masih gini aja Sudah Untuk satu kandang berisi berapa tuh Satu dua tiga empat Gitu Kalau kalian mau kasih lebih juga gak masalah sebenernya Cuman mereka ini adalah hewan yang Opo ya Kayak gak ada kenyangnya gitu cuy Jadi mau kalian kasih Satu Karung juga Habis nanti pastinya Gitu Gak tambahin Begitu Yang albino juga Untuk yang Punya iguana albino guys Terus kalian meninggalkan iguana albino kalian dirumah Itu Sama aja sih Kalau saranku Di outdoorin sesegera mungkin dah Iguana-iguana kalian Soalnya kalau gak Kalau ditinggal gini gak bakal Ribet guys Nah Soalnya kita akan Bergantung pada cuaca ya Yang panas ini Kebetulan lagi panas-panasnya Nah coba kayak gini aja cuy Gini Gini Nah Kalau di indoor Misalnya iguana albino apa iguana Ya iguana normal lah ya Kalian kasih indoor Itu yang ribet adalah di Lampu nanti Lampunya akan nyala pastinya 24 jam kan Gak ada Gak ada yang matikan Nah itu yang bikin Kasian iguana juga ya Takutnya kepanasan Walaupun misalnya udah ada tempat teduhnya Dan kalian gak bisa kontrol Nanti suatu waktu misalnya Lampunya konslet Atau gimana Amit-amit ya Nah itu kan bahaya cuy Nah kalau outdoor seperti ini Kita akan bergantung pada cuaca Nah Kebetulan Cuacanya pas bulan-bulan ini Itu adalah panas cuy Jadi akan Kalau ada hujan Paling ya sekali dua kali doang Dalam dua minggu lah ya Jadi aman banget sih Posisinya cuy Ini tinggal dikit banget Aku Bagi dua disini ya cuy Dan selalu sesuaikan Makanan iguana kalian Yang Ditinggal mudik ya cuy Soalnya kalau kalian Biasanya kasih kangkung Terus tiba-tiba kalian Ditinggal Terus dilemparin kayak Sawi Atau Selain kangkung Takutnya Mereka gak makan Gak mau makan Sampai Bener-bener Kurus gitu ya Dan gak kepantau Kan bahaya cuy Begitu Dan ada beberapa opsi lagi Yaitu di Bawa mudik Untuk membawa mudik Iguana guys Itu langsung makan Itu gampang banget Dia tuh Apa ya Iguana tuh Aku udah bilang kemarin ya Yang disini Dia super adaptif banget Jadi mau dibawa jalan-jalan Mau dipindah kemana Asalkan gak sampai Berhari-hari di jalan sih Maksudnya gak sampai Seminggu di jalan gitu Pasti aman ya Kalau perjalanannya Cuman beberapa hari Atau beberapa jam Saya rasa sih aman ya cuy Tidak akan ada kendala Dan mereka fine-fine aja Gak dijemur pun Dalam perjalanan Gak masalah Biasanya tuh ada yang Gak dipakein kandang juga Ada Jadi mereka cukup Ada sawi Bakso ya Biasanya tuh ada yang Di forum-forum tuh aku lihat Ada yang bener-bener Cuman dikasih Dashboard mobil Terus udah Gitu doang mungkin ya Sepanjang perjalanan Mungkin deket juga sih Mudiknya Nah buat yang jauh Biasanya akan dikasih Wadah packingan gitu cuy Ini sawi Dan Ini kan Udah agak susah ya Ini cari sayur guys Dan aku Ulangi Berkali-kali Bahwa iguana itu Sebenernya Gak Usah terlalu banyak Makan Itu tadi Dan itu juga bagus Untuk Kesehatan mereka BTW Jadi kalau Iguana overfeeding Itu juga gak baik Jadi aku seminggu tuh Ada kuasanya sehari Nih Makan Sayi Tai itu guys Jangan ngilangin gak Laper banget bos Ini ada tai bro Ya ampun Yo Nanti lagi Bisa Saya tambahin lagi Ini yang ini belum Nah gitu cuy Super simple Buat kalian yang mau dibawa Kemana kek Dari mana kemana Berjalanan Biasanya Berjalanan Berapa sih gak sampai sehari ya Rata-rata ya Itu aman sih Langsung di Packingin Pakai kandang Atau kontainer juga bisa Itu mereka akan Hidup-hidup aja Yang penting Nanti sampai sana Sampai tujuan Tempat mudi kalian Kampung kalian Itu Tetap dijemur Tetap Treatment rutin Seperti biasa cuy Soalnya kalau gak ya What the way Kayak misalnya gak dijemur Gitu Nanti bisa Menimbulkan Penyakit-penyakit lain Pada rakus-rakus Semua nih Tadi soalnya Habis panas kan Sengaja aku gak kasih makan Kita vlog sekarang Biar kalian bisa lihat Langsung makannya mereka juga Oke Dua break mukbang nih Satu ikat bro Enak bro Oh iya Jadi lupa cuy Obat kutu Obat kutu Tinggal dikit Kayaknya nih Belum beli lagi Aduh Jadi Obat kutunya itu Pakai kutu toks Kutu toks Itu bisa beli di Apa namanya Tempat makan burung Bentuknya bubuk gitu Terus ini aku Masukkan ke dalam botol Seperti ini Terus nanti bisa dinget Di semprot guys Semprot di Badannya Jangan kena mulut ya Nah dan yang gak kalah penting Nah dan yang gak kalah penting Penting adalah Sumber dari Si kutu tersebut ya cuy Harus juga di Eliminasi Nah ini jelas Sumbernya adalah Ini kayu nih Jadi kayu seperti ini nih Itu dipakai buat Rumah si kutu Kalau kalian lihat Lebih dekat disini tuh ada kayak Lubang-lubang kecil Nah itu Ini kayak gini nih Ini buat Rumah si kutu nih Tuh Gitu cuy Ini ternyata aku juga baru tau Papan yang seperti ini ya Kayu papan seperti ini kan Beli bukan kayu yang liar Gitu Ternyata bisa dipakai buat Perkutuan Ya wiss Tak tokes ya Oke sudah ya Nah aku lanjutin lagi Ini semua akan aku kasih makan Dan kurang sampai ya Jabrik sudah Tadi ubat kutu Ini udah Terus ini Udah Mungkin aku tambahin sawi-sawi sedikit Nah ini untuk baby iguana guys Yang ditinggal mudik Itu juga gak masalah Cara treatmentnya sama Tadi yang aku bilang Kangkung yang berakar Dimasukkan ke dalam Apa jenis ini Box kayak gini ya Yang ada diisi air Itu berlaku untuk Semua jenis Iguana ya Mau yang common Mau yang Apa Itu belum tak kasih makan Yang pojok Bentar abis ini Mau yang common Mau yang kecil Dewasa Ramaja Itu semua Sama caranya Pakai itu tadi ya cuy Cuman kangkung sedekah sih Yang ada akarnya tuh Sayur lain Kayak sawi itu kan dia Gak bisa Dia malah busuk Kalau dikasih Kedalam pot Seperti ini Yang ada airnya Gini Sawi hijau tadi Bisa Malah bosok guys Busuk Tidak Bisa dimakan Untuk iguananya Nanti masih diracun Untuk iguananya Gitu Jadi yang paling Ini sih Ideal menurutku Adalah kangkung Nyam-nyam Nih Blue juga Oh iya Dan ada satu lagi Solusi Jika kalian meninggalkan Iguana kalian Di rumah Sebenarnya Ini solusi adalah Yang paling Ampuh cuy Dan paling aman Bisa dibilang Caranya Adalah Iguananya Tidak ditinggal di rumah Tapi dititipin ke temen Atau sekarang itu Sudah banyak Kayak hotel Reptil gitu ya Jadi kayak ada Tempat penitipan Berbayar gitu Beberapa hari Nanti seharinya berapa Dan nanti pakannya apa Treatmentnya gimana Itu nanti Ada sendiri itu juga Solusi paling Menurutku paling aman Dan paling Bagus sih ya Soalnya kan Kayak dipelihara orang lain Untuk sementara dulu Dan Biasanya yang udah buka Reptil hotel Itu udah paham lah Tentang reptil-reptil lah Jadi Akan jarang terjadi Human error Ya cuy Jadi paling aman sih Ini rakus-rakus Cuy Ini juga di Apartemen ya nih Ada apartemen Satu, dua, tiga Ini ada Satu, dua, tiga Ini juga ada Kos-kosan guys Kos-kosan Sepasang Iguan Albino Wah ini ada yang Jumblo Satu kos Jantan Tok Ini ada yang Beda jenis Begitu Ini ya juga Sedikit banyak sih Mirip hotel ya Mirip kos-kosan lah ya Yaudah Gitu guys Info dariku Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kalian yang mudik Kebaran ini Oke Thank you Subscribe, like, komen Untuk mendukung channel Negara Tata Urbang Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Semoga bisa Terima kasih Bye-bye